Hari ketiga pencarian korban kapal tenggelam KMW Kelijaya Sakti, tim SAR gabungan memfokuskan pencarian di sekitaran Pulau Berhala, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Basarnas Jambi Ibnu Haris Alhusen menjelaskan, untuk area pencarian ini berfokus di sekitar perairan Pulau Berhala ke arah Dabo Singkem. Operasi pencarian hari ini pada Senin 24 Mei 2021, dibagi dua tim yaitu tim satu dengan armada KN SAR 414 dengan personel dari Basarnas Jambi, Polairut Polda Jambi, Polres Tanjung Jabung Timur, dan TNI Angkatan Laut. Kemudian tim dua akan menggunakan RIB 02 Basarnas dengan Basarnas Jambi, Polairut Polda Jambi, dan TNI Angkatan Laut. Alhusen menjelaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini dilaporkan untuk cuaca cerah berawan dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Sejauh ini tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh tim SAR, hanya saja pada saat keluar terdapat wilayah yang dangkal sehingga tim SAR harus mempersiapkan kapal agar tidak kandas. Untuk data korban sementara sebanyak 26 orang dengan data selamat sebanyak 18 orang, ditemukan meninggal 5 orang dan masih dalam pencarian sebanyak 3 orang. wilayah utara dari Pulau Berhala ke arah Dabu. Jadi kita mempersiapkan dua unit buat pencari yaitu RIB 02 dan KN 414. Kondisi di lapangan dilaporkan untuk cuaca cerah berawan dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Saat ini kendala hampir tidak ada, hanya mungkin pada saat keluar kita mungkin akan menghadapi wilayah yang mungkin agak dangkal sehingga kapal kita akan kita persiapkan supaya sampai, jangan sampai, apa namanya, start! Terima kasih telah menonton!